Halo semua, pada video ini kita akan lanjut pembahasan mengenai konsuling kelompok yaitu ada beberapa tahap lanjut pada konsuling kelompok ini masih bersama dengan saya, Ide Kurnia Swasti, MPSI Psikolog Nah, teman-teman masih ingat ya tahap awal terdiri dari apa saja? Oke, yang pertama adalah pre-group ya, persiapan sebelum kelompok konsuling berjalan kemudian yang kedua adalah di tahap perkenalan dan juga eksplorasi dan di tahap yang ketiga adalah tahap transisi maka pada kesempatan ini saya akan lanjut menjelaskan tahap keempat Baik, tahap keempat ini dikenal dengan nama Working Stage yaitu tahap di mana kohesifitas kelompok ini sudah terbentuk dan kelompok menjadi arahnya lebih produktif mencapai tujuan dari kelompok itu yang sudah ditetapkan di awal Nah, kalau kita membahas mengenai kohesifitas di dalam kelompok Nah, ini ada istilah yaitu Nature of Group Cohesion yaitu apa sih sebenarnya kohesi di dalam kelompok itu dan bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap berjalannya konsuling kelompok Nah, tentu saja diawali dengan pengembangannya atau penumbuhan kohesi itu sendiri Nah, kohesi kelompok ini melibatkan adanya rasa saling memiliki adanya keterlibatan atau inklusifitas dan juga solidaritas di dalam kelompok yang kemudian berkembang menjadi daya tarik kelompok ini Itulah sebabnya kenapa individu yang bergabung dalam konsuling kelompok ini enggan untuk melewatkan sesi konsulingnya karena beranggapan bahwa sangat penting sekali dan sangat bermanfaat bagi dia untuk tetap hadir pada sesi-sesi konsuling tersebut Nah, di dalam kelompok yang sudah terbentuk kohesifitasnya maka di situ individu merasa lebih nyaman lagi untuk berbagi untuk menyampaikan pendapatnya, kekhawatirannya, kecemasannya yang pada masa transisi atau pada tahap transisi itu sudah mulai muncul ditambah dengan kemungkinan adanya konflik-konflik dengan anggota kelompok yang lainnya misalnya karena Anda anggota yang terlalu pasif atau sebaliknya terlalu mendominasi Namun demikian, kita perlu memahami bahwa kohesifitas itu bukan merupakan suatu hal yang tetap atau suatu hal yang begitu kita bisa capai terus enggak akan ada perubahan Nah, enggak, enggak seperti itu Kohesifitas ini adalah suatu kondisi yang fluktuatif ternyata Sepanjang sesi konseling, nah ini bisa menguat, bisa juga ada sesi konflik menyebabkan adanya melemah kondisi kohesifitas ini tadi Misalnya saja yang dapat menyebabkan adanya perubahan dalam kohesifitas adalah munculnya konflik Terutama ketika konflik-konflik itu tidak terkomunikasikan dan pada akhirnya yang menyebabkan konflik itu tidak terselesaikan dengan baik Nah, akibatnya adalah individu bisa menarik diri kemudian yang awalnya aktif menjadi cenderung lebih pasif dalam aktivitas kelompok Maka dari itu pemimpin kelompok atau grup leader atau disebut juga fasilitator atau grup kontrolnya Nah, ini perlu terlibat aktif dalam upaya untuk mendorong para anggotanya untuk memelihara kohesifitas dalam kelompok ini Karena kohesifitas akan sangat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan konseling itu sendiri Baik, nah ini ada beberapa cara atau strategi yang dapat digunakan oleh grup leader mengembangkan kohesifitas di kelompoknya Nah, ada beberapa teman-teman dapat menyimaknya di layar kemudian bisa dicermati lebih lanjut lagi Bisa dengan konselor memberikan contoh self-disclosure, bisa dengan mengidentifikasi membicarakan, jadi konselor yang secara aktif mengajak untuk membicarakan atau mendiskusikan kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan self-disclosure yang dilakukan oleh partisipan di dalam kelompok Kemudian ada exercise atau latihan-latihan bisa juga dikemas dalam bentuk games atau aktivitas-aktivitas yang menarik seperti bermain, aktivitas bermain namun tetap membawa pesan berkaitan dengan upaya peningkatan kohesifitas kelompok ini Nah, selanjutnya untuk tips-tips atau cara mendukung kohesifitas kelompok yaitu membawa diskusi lebih hidup dengan mendiskusikan sesuatu yang berjalan atau terjadi saat ini bukan menceritakan lebih banyak pengalaman masa lalu Nah, karena menceritakan terlalu banyak pengalaman masa lalu atau semacam mendongeng Nah, itu bisa memunculkan perasaan tidak nyaman karena bosan ya pada peserta konseling kelompok yang lain Kemudian ketika ada pernyataan-pernyataan atau shift to self-disclosure Nah, di sini pemimpin kelompok dapat memberikan contoh bagaimana menunjukkan iklim yang suportif yaitu dengan memberikan apresiasi dengan memberikan refleksi empati begitu kepada peserta atau anggota kelompok yang telah melakukan self-disclosure tadi Nah, contoh yang ditampilkan oleh konselor ini dapat menjadi gambaran perilaku yang ditiru oleh peserta kelompok yang lainnya begitu, menggunakan bahasa-bahasa yang empatik yang tidak memberikan penilaian atau judgmental kemudian juga bisa memberikan refleksi emosi Nah, di situ akan semakin menguatkan perasaan peserta ini berhasil difahami oleh teman-teman di kelompoknya Baik, kita melanjutkan bahwa ada perspektif lain untuk memahami kohesivitas ini tadi, bahwa kohesivitas tidak disertai dengan tantangan maju baik oleh anggota maupun pemimpin Kelompok dapat mencapai kestabilan Nah, ini maksudnya adalah ketika sudah merasa terlalu aman sudah tidak mau membahas lagi Nah, di sini justru akan membawa dampak yang kurang positif terhadap upaya belajar hal baru Kenapa? Karena memilih lebih nyaman daripada mengambil resiko Nah, sudah merasa hubungan di dalam kelompok itu terjalin dengan baik maka individu kayak sayang gitu ya jangan sampai konflik-konflik itu merusak hubungan dalam kelompok Padahal seharusnya dengan adanya perasaan nyaman di dalam kelompok itu lebih berani ya, para peserta lebih berani untuk menampilkan dirinya apa adanya Nah, di sini peran dari konsolor adalah menyampaikan bahwa konflik itu bukan suatu hal yang perlu dihindari gitu konflik perlu dipelajari dan perlu diselesaikan sehingga tidak ada ganjalan-ganjalan yang justru di masa mendatang dapat berakibat buruk pada individu maupun kelompok begitu Kemudian, kohesi ini merupakan kekuatan yang membersatukan kelompok Nah, di situ ada perasaan senasib, sepenanggungan begitu ya, ada kesamaan atau kalau bahasa gaunya sekarang itu ngerasa relate gitu dengan pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh kawan-kawan lain di dalam kelompok bisa juga dengan adanya kohesivitas ini sebagai pemer satu kita pun menjadi lebih terbuka untuk mempelajari hal baru dari coping strategies yang disampaikan oleh kawan-kawan di kelompok gitu bisa menjadikan insight gitu ya wajahnya baru bahwa di kesempatan mendatang mungkin saya akan mencoba gitu ada insight-insight seperti itu yang ditangkap oleh anggota kelompok oke, nah adanya insight, kemudian perasaan kohesif yang kemudian perasaan nyaman dan mau untuk terbuka di dalam kelompok mau dan berani ya untuk menghadapi konflik nah itu merupakan hal yang terapiotik ya menyembuhkan gitu dinamika kelompok yang menyembuhkan nah disini memang perlu semakin dikuatkan adanya empati dan kepedulian kepercayaan dan penerimaan penerimaan salah satu contohnya adalah dengan bersikap dan bertutur kata yang non-judgmental tadi ya kemudian semakin akrab dan disitu menjunjung adanya kebebasan dalam mencoba perilaku-perilaku baru ya eksperimen tuh maksudnya seperti itu nah ini adalah kekhasan di working stage atau di tahap keempat ini ya jadi tidak apa-apa mencoba hal baru biasanya menunggu untuk diminta berbicara pada round sesi konseling tetapi peserta mencoba untuk berinisiatif mengangkat tangan dan menyampaikan terlebih dahulu sebelum diminta nah itu adalah eksperimen-eksperimen yang bagus ya yang terutamanya juga adalah mendukung harapan di awal tadi bahwa konseling kelompok ini membawa perubahan perilaku pada individu yang bersangkutan bagi pesertanya pastinya ya ada perilaku yang tercapai ya hal baru yang dipelajari mendukung perubahan perilaku tersebut kemudian selain dari perilaku ada persepsi-persepsi yang juga ikut berubah gitu ya ada cara pemikiran kemudian cara mempersepsi sesuatu nah ini juga ikut berubah nah ini disebut dengan restrukturisasi kognitif nah ini bisa terjadi dalam kelompok yang berdinamika itu tadi adalah sesederhana ketika peserta dalam kelompok itu melakukan pengamatan pada aktivitas di kelompok juga ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya reflektif misalnya setelah sesi dengan cara memikirkan ulang merenungkan gitu proses yang sudah berjalan nah ini menyebabkan adanya restrukturisasi kognitif kemudian terapiutik lainnya dinamika dalam kelompok itu memberikan sarana untuk kataksis kemudian semakin menguatkan komitmen untuk berubah ya apabila tadi harapannya adalah ada perilaku-perilaku yang menjadi dari maladaptif menjadi lebih adaptif nah ini juga dari belajar bersama dengan kawan-kawan di kelompok kemudian dari sisi pengungkapan diri atau self-discoursure itu juga areanya semakin meluas tidak hanya sekedar bercerita saja tetapi berani untuk disclose untuk misalnya ketika ada konflik berani untuk melakukan konfrontasi nah itu adalah faktor yang sifatnya terapetik ya dan terutamanya di dalam aktivitas kelompok itu kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin feedback karena tidak hanya ada konsulor saja ya tetapi ada rekan-rekan ke kelompok kita di situ yang turut membersamai kita dalam aktivitas-aktivitas kelompok nah feedback ini ada beberapa manfaat dan juga ada cara-cara bagaimana kita bisa memberikan feedback saling memberikan feedback dan juga menerima feedback feedback itu sebagai suatu informasi yang konstruktif yang mendukung perubahan perilaku kita menjadi sesuai yang diinginkan oke umpan balik nah iya bagaimana cara menyampaikannya bisa dengan menyampaikan yang sudah oke dulu sudah berhasil dicapai dulu kemudian ada beberapa dilanjutkan dengan umpan balik yang sifatnya memberikan informasi bahwa ada beberapa area yang masih dapat dikembangkan lagi gitu nah dengan demikian umpan balik yang sifatnya korektif ini tidak serta-merta membuat individu merasa terpojok atau merasa disalahkan karena informasi feedback yang kita berikan tadi sudah cukup berimbang dengan memberikan sisi positif dan juga sisi korektifnya oke nah ini ada beberapa permasalahan terkait feedback ini terutama ketika kita yang menerima feedback kita kurang siap dengan adanya feedback nah kembali lagi dengan pemahaman bahwa ada hal-hal yang tetap perlu kita kembangkan sesuai harapan dan tujuan kita mengikuti konseling kelompok serta perlu dikuatkan untuk terbuka menerima feedback ini sangat dipahami jika ada ketakutan atau rasa enggan untuk menerima feedback korektif nah maka dari itu untuk individu yang atau anggota yang memberikan feedback ini perlu diseimbangkan antara feedback yang positif dan feedback yang korektif nah korektif ini tidak berarti kita menyeram secara individu tetapi kita berfokus kepada apa saja yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan performa individu itu tadi jadi mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan dan meningkatkan perilaku-perilaku yang diinginkan atau perubahan positif yang menjadi tujuan dari konseling kontor dengan demikian ketika feedback korektif ini dapat dipahami dari sudut pandang yang lebih positif ya sudut pandangnya bukan kita mendapatkan semacam penilaian begitu saja dari anggota kelompok lain tidak tetapi disitu memang ada manfaat untuk pendidik kita sendiri dengan demikian tadi yang awalnya misalnya defensif atau menolak mungkin pada akhirnya dapat menerima dengan lapang badan oke nah pemimpin grup atau konspor disini dapat memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana memberikan umpan balik yang berimbang yaitu termasuk ada umpan balik atau feedback yang positif dan juga ada umpan balik yang sifatnya korektif baik itu kita akan lanjutkan ya sementara untuk tahap 4 atau opening stage sudah selesai kita akan lanjutkan untuk kekuasaan di tahap 5 terima kasih